...sehingga mereka jadi seperti ini, lahan yang kurang memadai, tapi satuannya banyak. ...sehingga kandangnya tidak memadai, kandang itu tidak sangat untuk kandang. Di situ kita juga bisa lihat komodo yang mati dan banyak yang, karena juga ada secacat ya, meng-ingreding juga. Lalu kita juga bisa lihat di sini, tidak normal gitu. Karena sudah cukup matahari, kurang gizi, kurang gerak. Masa memang pembangunan yang penting kan back-endnya, di mana kita bisa melapas satu-satu kita, kandang kita bikin, anak baru yang dibikin, kandang eksibit lama, saya juga mikir eksibit baru, di mana saat luar-satu kita bisa lebih banyak keluar, contohnya seperti itu. Ini juga beberapa komodo, jadi anak komodo nggak ada nih kita yang bikin, tunggu binatang Surabaya. Dulu ditumpuk-tumpuk, dicotongin binatangnya, dimatikan, karena mau dilihatkan tidak kaya gitu, mau diambil lahannya. Karena sahabat juga diperjuangikan. Sudah bayar Pak. Sudah bayar. Sekarang kita harus menunggu harap, mengurung-urung-urung berpukur, sedata dengan baik. Nanti bahas penjurusnya itu, kita bagaimana kita mau tangkap. Ini kandang orang-orang kita, satu kandang sebanyak, kita harus membuat kandang baru, yang kurang lebih standar. Jadi kita bisa melihat pakan, jika romba, sejarah kita menggunakan pakan baru, yang membuat kandang lebih sehat daripada yang lama. Kita bisa lihat, satu air itu yang duduk tulang-tulang semua, sekarang bisa kelihatan lebih gemuk. Kebersihannya pun yang dulunya kotor, seperti yang di sebelah kiri ini. Sekarang kita juga bisa melihat, sudah lebih bersih. Kondisi air juga, kita perhatikan. Yang dulunya seperti ini, kita ubah juga. Jadi sekarang airnya jadi bersih. Jadi kita juga bisa lihat exhibit yang kita ubah, dari exhibit yang dulu, seperti itu, dari exhibit yang baru. Dan harus kita lihat, kalau exhibit yang lama, ini kan kandaranya bahwa tidak ada, kan hidupannya, jadi satwa itu terjemur, dia juga karena hujan, dia juga karena jemur. Dan seperti kita orang, juga nggak senang kalau misalnya di, kena jemur, tidak hujan, satwa juga sama sebenarnya. Tapi karena pengelola tidak mengerti tentang animal welfare, maka hal-hal yang terjadi lagi. Tidak mengerti, terjutnya. Nah, alhamdulillah, ini dulu Scientex-Scientex, juga kita revisi, yang dulunya kayak pesannya dan ganas gitu ya. Awas, benar tangguas, itu kita ubah, menjadi lebih edit, mengajar, dan hal-hal-hal. Jadi ini adalah beberapa gandala-gandala di KPS, adalah salah satu sejurus yang sangat-sangat memperhatinkan kondisi lahan yang kecil, tapi satuannya banyak. lalu juga pengelola tidak menguasai karena tahuan harus konservasi, dan juga mungkin saya. Masalah ini, ini kan berlian yang dikasih. Ya, jadi ini ada masalah yang di-nya. Ya, mungkin ada para KPS, ya, 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 Ada keributannya di dalamnya, manajemennya tidak jelas, sehingga ada keributan-keributan yang membuat bermasalah PSDM. Keributan biasanya, kita mendamikan konflik. Konflik, ya. Konflik-konflik yang tidak berguna. Kita berdasmodal ini tidak berguna. Kita berdasmodal ini tidak berguna. Kita berdasmodal ini tidak berguna. Baiklah. Saya ketemu di Bali, ya. Nanti SD, KBS ini juga setelah ini, kira-kira saya juga ngomong kaki. Karena banyak sekali spekter, Pak. Jadi, ini kita lihat di... Lagi sedikit, rencana kerjakan tangan, nanti sudah kita gambar. Ya, kita bisa duduk. Perbukan yang sedikit. Yang tadi tidak ada atap, kita pikirkan atap. Tidak ada satu eksibis itu. Eksibis seperti ini. Kita harus disi. Tandang-kandang yang tidak mengandai. Jumlah BES. Tandang sangat bermasalah ya. Jadi, ini juga tempat pangkannya. Ini juga dapur makannya, rumah sakitnya sudah kita desain, sudah kita ubah. Tapi memang sekarang kendalanya di dana. Dana. Oh, iya. Apa-apa? 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 Ya, saya berpaksasi, Pak Pak? Ternak, gak apa-apa lagi satu. Paksasinya kemana depan presiden. Sudah ada di contoh, Pak. Ayo, Pak. Oh, sudah ke Medan ya. Sudah, sudah. Sudah. Sekarang sudah dibentul nih, Pak. Sudah cantik sekarang, Pak. Ijin, Pak. Sudah benar. Sebelum mulai, ini saya kasih buku, Pak. Oh. ini kebetulan bagaimana anak desa dari nol dibawa kolom mobil sampai sekarang gak punya party, dia sudah jumpa kelingpen, dia sudah semacam laka, ini ada mengantarnya, tapi ini alhamdulillah sambutannya ada 10 lebih jendal tentang apa, George Bush, Mahathir, S.B. Megawati, Surya Palof, Abu Rija, semua itu saya sebuka nih pak, semoga hormatan laka itu saya mau, boleh, semoga hormatan, semoga hormatan kita sekarang itu saya beli pak, gimana pak? gak dijual, baguslah ini, seluruh ya kita join ini pak, ini dia tahu semua, bintang empatnya 10 lebih pak komennya pun bagus pak bisa kita pak, anak desa lah saya baru dari Thailand pak saya mau cerita sikit, bapak ada ke Thailand baru-baru deh pak kok bagus sekali pak, transport sistemnya pak iya saya sampai bilang sama Karelli, makin kiar saya undang lah, kita satu malam pergi, pasti ketarik itu dari tiap shopping center keluar pak masuk langsung udah sistemnya dia, transport, Bangkok train systemnya iya, hebat itu makanya orang bilang ada yang arti bisa turun harga itu kurang hajar kemana ada cerita seperti itu iya iya orang yang tidak melapati masalah iya, no more makasih pak saya ini politis baru mau pak, baru mau pak baru mau pak yang berdara udah pasang pak, tinggal belum-belum di ini pak, ini kita punya majarak perlindungan kebun binatal ini pak itu pelindungnya ibu negara sama kebun binatal ini pak itu jadi kita sekarang kebun binatal kita apa pak karena ini hiburan layak mendidih iya, dia minta di ancor lho pak, tau gak pak? di ini yang kebun binatal gitu iya, tapi kalau nanti ya itu saya rasa lumba-lumba ya pak ada nih pak ini udah juga mainnya juga bukan lumba-lumba? bukan macam benyata-benyata langka dia mau bikin semacam kebun binatal yang langka dia mau bikin di ancor? di ancor bikin mungkin bukan anggota kita ya dan ini setelahnya di ancor dia sih kasih nama-nama ikan nama apa gitu dia tuh pedagang reptil makanya apa macam-macam dia dari kori bukan pak dia masih muda dia punya pengangkalan di daerah ee.. cibubur pak reptil? macam-macam dia? oh kurak-kurak banyak pak, ada ular merah putih ini pak, ada orang rutin kita jadi udah cantik pak perundatan indonesian seperti kebun binatal kurabaya iya udah kita betuli pak dulu mau dirampau orang lahan nanti pak ini kan ada agreditasi pak ini menteri, ini Michael jadi ada yang kelas A apa orang banyak gak tau pak tanpung si kebun binatal ini luar biasa kita ini pakai kelasnya yang Singapura itulah kita mau bikin ragunan kelas dunia pak ini kan dulu pak pak sekarang udah dibangun ini pak musim bulan insyaallah bulan Juli siap nanti pak kemarin saya tadi izin jumpa menterinya kemarin ke Medan pak ke tempat kita bicara per telepon tadi keluar dari ruangan bapak saya salah kemarin mereka ke Medan jadi tiba ke pak SBI juga sekarang kalau setelah sini pak ke ragunan eh ke 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 Masa Tari ke Masa Tari ke mana bagus pak ini peran fungsinya luar biasa ini kita punya mesin juga sekarang udah resmi nanti kita pindah nih pak rencana kita kalau ragunan apa saya di Medan iya pak nanti yang Masa Tari kita tarik kemana pak nah ada seribu jenis lebih sama setelah yang mana dia lah apa kita lah pak jadi izin pak yang pengurus itu pak di burglar dengan menteri terus pak dan bersalin ikut nyawa nengi gak pak teman enggak pak enggak pak saya mau ngurusin hihihi karena saya dikarenan pak saya kan kemarin ketua timpungan SBI buliono semua saya nak koda 24 patik besar tapi beliau ngarep 60% kita menangkan 71 karena dikitar-kitar lah yang kita kita pandang gak bisa hidup disini pak nah sekarang gak diminta sekarang ya pak dia minta 1 juta dolar mewah mati 1 juta melahirkan saya terutama presiden marah presiden di Buhan pun marah kemarin karena waktu kami kesana presiden kan jituji pak kepala negara dia kasih itu kita kasih komodo tapi memang gue presiden tapi insya Allah kemarin saya jumpa Menlo baru saya jumpa Menlo pak Menlo bilang udah apa ini tancol dia mau ngambil disana saya udah lihat lokasi dia mau bikin tapi harus jaga estetika pak ini bukan soal izin ya pak kalau untuk kebunan apa ini masih ada hati pak bukan profit oriented pak kalau profit oriented jadi nanti tidak ada lagi keluar APBD bahkan akan kelas dunia kita bikin kelas internasional pak jadi saya nanti pake PT ini pak Tony yang punya tamat safari papanya kebetulan dia ambil rikah kok anaknya pak pak turun-temurun pak turunan tiga ini dari pak pak Tony Sumampau Pak Yangsen sama Pras Pak Yangsen sama Pras bukan saya anak Patroni oh ni tiga saudara Pak Pak Yangsen sudah pernah ke rumah saya Udah ya Udah ya Lepunan Beliau Beliau disetua kode etik sama forum lomba-lomba Iklut ikut pendeta ini KnikKo ah ya Mereli jadi saya cerita disini pak yang berapa hal yang kita tahun jujur siang malam nanti kita bikin naju sampai turis ada tren, jadi cerita besar ini pak, betul-betul kita menyeluruh ya ini Ancel nawarin yang sama tapi Ancel saya lihat dia hanya cerita, apa aja pak lain safari lah ya enggak, dia hanya cerita water panel, atau timpak ini timpak, tapi harus ada estetika pak, parkir 5000, kenderaan, apa sebagainya harus betul-betul dibikin kelas dunia, karena lakannya mengijinkan pak besar ya pak kalau tele dari daerah bapak yang di DPD, itu setiap saya ke kebun binatang ke Jepang, dia ikut ke Denmark ikut, saya setiap, habis acara DPD, saya selalu ketua tim, langsung kami lihat kebun binatang waktu kami ke Aceh, pergi lihat, mau pingsan kami pak, binatangnya diikat, siksa binatang padahal uang banyak, gak tau ngelola, itulah jadi malu kita, kita baru-baru dikut ikut dong, dekat sama saya manggil abang tuh pak, dekat kami dekat sekali, tadi jumpa pintar dia jalan-jalan ya ini untuk pak saya, sebetulnya ini untuk pak saya, sebetulnya sebetulnya kita baru-baru ini pak, izin saya tinggal aja pak, ini bagaimana bisa dilatih gajah, kurang-kurang ini kita semua nih pak, Indonesia semua nih pak ini ada yang Hancal udah ada, jadi yang udah diakreditasi ini kerutan, tapi ini ada misalkan sikit, di dalamnya mesti diedit tapi lumayan juga sekarang ini kalau ini pak, sampai ini saya kasih bapak, bisa terapi apa pak otis, orang stroke orang narkoba, ini pak ada, saya tinggal mau di V, apa di Bali jadi kebun binatang, banyak orang gak tau pak dibikin jadi sumber ini ada saya cerita bagaimana dulu kita 3 jenis harimau tinggal 1 jadi izin pak, bukan apa pak pemda atau pemkot yang mimpin teman-teman, belum ada yang bagus pak teman-teman, belum ada yang bagus pak, teman-teman di Surabaya gak punya salah ya? dulu pak mau tutup, mereka mau rampok lahannya itu pak dimatiin, sekarang nanti saya izin pak kalau beli 2-3 menit, saya tunjukkan Surabaya dulu dan ini saya tinggal pak ini monumen pak bagirmanan letak waktu pertama di depan mesin kita pak ngeresmikan pak Irman Gusman, mau pak Mahfud mau pak Agung Laksono ini monumen keadilan, saya tulis bagus nih pak, jadi tangan ini maknanya apa pak untuk bapak sekedar bacaan pak ini bagaimana hancurnya utang kita ini WWE sama World Bank tapi tapi saya presentasi depan Presiden, Ibu dan Menteri dari utang gini, gini pak ngeri pak kalau ada pak ini hanya sekedar untuk reminding bagaimana, bagus ini pak, berapa menit bagaimana alam kita hancur segala macam ini sekedar apa aja pak tapi bagus pak, musiknya banyak tuh seperti kempen lingkungan saya udah terima setel rencana pak udah terima Prima Yarta, udah terima macam-macam dari dalam, kalau Turki ngasih pengharganya, itu kan saya konsul jenda Turki pak, untuk Pulau Sumatera, itu maksud bangkabel itu kalau maiz buat Turki saya kuasa, itu ngantar pengharganya pakai kapal perang pak datang ke belawan, bintang 2, du besnya datang ngerahkannya dari Presiden Turki di kepol perang, kayak makanan Turki kalau mau ke Turki angkutannya juga luar biasa pak dan terakhir terakhir pak, saya kasih ini tunjuk pak, saya kemarin yang saya bilang dia pak, itu ini yang, saya sama Nyonya kemarin pak Nyonya belum pernah kesana itu PT Hopping Center dia keluar pak, tingkat 3 jadi Hopping Center dia nguntung, karena orang lewat dia pun, nah saya traktornya pak, kalau pak saya sambil jalan jalan satu hari, hilangkan stres saya bilang gimikat, kita lihat, ini cocok pak jagar pak saya itu dulu mungkin pak, kalau pak BIS nanti biar dia pada ini ada contoh dulu dan sekarang layak dan tidak jadi kita bikin bagian jadi, hari ini kita akan presentasi mengenai Rabunan jadi, dan hari ini kita pun akan menunjukkan bagaimana pengalaman kita mengelola ubat menatang yang tua dan kita bisa meremajakan kembali dari pengalaman kita di KBS jadi KBS ini kebun binatang yang yang lebih tua mungkin lebih tua daripada Rabunan Surabaya ya? mereka mau rampok lahannya pak, ratus tengah binatangnya dimati-matiin jauh kita lebih luas pak 10 kali kita pak belum menatang Surabaya belum menatang Surabaya jadi umurnya jadi 96 tahun dan kendala-kendala yang yang di apa yang kita lakukan adalah perubahan dari pengelolaannya keuangannya, recatingnya FBMnya, desainnya kita revisi satu persatu karena KBS ini mempunyai lahan yang sangat terbatas, jadi hanya 15 hektare sedangkan populasinya sangat padat sekali 50 kali pak 150, 147 147 bahkan kalau bapak mandik kesana ratusan rusak keluar pak, rusak lihat di dalam nggak ketangkap jadi kalau kalau kita lihat Singapura juga Singapura juga sudah 50 letak tapi Jakarta ini menginginkan banyak luas persen sebenarnya nggak diatur pak untuk parkir kayak kita terlihat ke bapak itu parkirnya parkir mobil, restoran terbisa pak ruangan untuk tim park ruangan untuk seperti hancur kita bagi pak sabari malam sampai nanti orang asing itu seperti di Australia mana pak malam ambil makan keliling nah ini kita tunjukkan pak ini tim pak kalau ini 2010 ya 2010 ini ribut pak kita tengahin jadi kami putuskan oleh Kultana PKBSI taruh papanya Michael jadi tim sementara TPS tim pengelola sementara ini lah coba itu juga bro kita ganti tapi sekarang sudah saya taruh orang di sana usir yang orang tinggal di dalam di tempat bapak ada perdukunan mau naik pangkat mau istri mau kawin dua nggak kena marah ada dukun pak di TKBN juga ada pak saya usir dari PKBS ada pak katanya kalau kita mau kawin lagi iya pak iya pak iya pak dulu di KBS ada pak kita beli sekarang lagunan di atas ada pak kita mau naik pangkat iya pak iya pak nanti kita jalankan kan misalnya naik mobil kapan iya pak iya ada masih ada yang tinggal pak lanjut lanjut ini sudah kita ganti pak jadi ini salah satu page lift yang kita lakukan di KBS jadi dari kemungkinan tangan yang tadi kita bisa lihat di atas itu kita revisi dan KBS ini walaupun hanya 15 hektar tapi pengunjungnya bisa sampai 3 juta orang sedangkan ragunan dengan luas 150 hektar data terakhir kita terima juga 3 juta orang itu 3,6 jadi ya seharusnya jadi yang masuk yang terhitung pak iya jadi ini beberapa revisi yang kita lakukan yang kita rubah dan ini sudah jadi jadi sudah di implementasi orang masuk pakai ini pak kayak gelang pak ketahuan juga itu kita perbaiki memang dari sisi ticketingnya jadi yang dulu pintu keluar itu jadi pintu masuk juga sekarang kita pakai one way one way door jadi orang bisa masuk dan orang bisa keluar tapi gak bisa kedua-duanya dan ini juga jadi ini juga kita perbaiki dari sistem pakannya yang dulu kita bisa lihat satuannya kurus-kurus habis itu sekarang kita rubah bos ini ontaen di KBS yang kita bisa banding gak ontaen di tangan safari kita bisa lihat terkani lembaga konservasi pak jadi bapak yang punya lahan binasan itu hutan yang punya pak maka maaf tadi saya tulis saya sudah lapor menteri kutangan pak gimana kalau kita gini oh bagus saya berantai mau jumpa bapak karena yang punya sakno mereka pak jadi ini juga contoh salah satu yang kita lakukan di KBS adalah bagaimana kita merupakan pakan itu sehingga sakno-sakno itu lebih terurus jadi yang mereka ambil pinggir jalan kena polusi pak jadi binatangnya pada kadang-kadang dikasih pelaksin dikasih apa bahkan dibunuh untuk menunjukkan tidak kaya ada niat tertentu jadi ini juga kita lihat di kandangnya yang dulunya keeper itu tinggal di dalam itu juga kita uskira juga tidak diperbolehkan bahwa itu kan tidak hygienic ya bahwa orang tinggal bareng dengan binatang dan istri mudanya tau betul itu pak jadi itu kita perbaiki karena kita tersinggung nggak pakai tangga mereka mulai secara desain juga kita kita revisi juga jadi pasir kita lihat bahwa kita bagaimana kita berusaha untuk menciptakan habitat aslinya walaupun KBS ini idealnya kita membutuhkan dana yang besar untuk meremajakan tapi sekarang kan masih ada sedikit konflik ya masih konflik sehingga karena bukan pak tadinya ada dua perkumpulan kita damai sampai seluruh islah nggak mau kami pak wali kota belum ikut akhirnya itu tanah pemkot binatang kutangan 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 management baru ibu presentasi ibu disusupin orang tadinya momen ambil aja kita ceritakan begini keadaannya baru sedikit cool ibu sekarang terlendah ibu pun tadi kena satu tengah yang kita bicarakan P2T pak jadi pada gila iya ibu wali kota tadinya kan ketenteng ketenteng sini saya bilang maaf bu apapun wali kota Surabaya itu seumur hidup ini kan berobah-robah nanti kesian ini binatangnya kesian lah karena orang mau ambil akan aja pak saya lihat pak marketnya udah di robah jadi binatang itu seperti di order dimatikan bentuk ini tapi kalau raguna lebih mudah pak karena nggak ada konflik pak jauh lebih mudah jauh lebih bagus pak dibandingkan lanjut terus ini binatang ya pak berita terus jadi ini kita bisa melihat dari sini bagaimana kondisi ekshibit kandang ekshibit satwa lepas dari rusa kita bisa lihat betapa becak selanjut inbreeding ya jadi karena perkawinan terosodara sehingga kita bisa lihat jadi bentuknya ada aneh jadi tanduknya juga ada aneh kurus-kurus dan kita bisa lihat ini 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 pasangannya itu enam pasang tiga pasang karena kita buat peternakan pak ini kan pendidikan pak lembaga konservasi semua kita lihat di tukar jadi kita yang belum ada kita tukar yang pasangannya yang belum ada kita tampah bahkan dia sama dia kita tukar jenis boleh pak untuk fresh blood jangan dia turun-temurun kawin atau keturunan jadi kita lihat jadi kita lihat kondisi kandang yang tidak memanjari jadi kalau itu kalau ini macet sama singa itu gimana pak saya punya satu pak dikasih selahiga gak boleh tapi ada yang bikin gak boleh itu jadi sudi apa saya punya ada pak singa tapi loring gak gak saya minta kalau saya minta dikasih jadi saya bawa belikan itu gak boleh kenapa gak boleh itu maksudnya ya saya juga dengan persoalan pak ini ibarat orang bule kawin sama orang kita kenapa rupanya kan orang negro kawin sama orang putih kan gak bilang tapi estetikanya gak boleh pak laiger jadi enggak karena dia spesies yang berbeda jadi kita harus tahu spesies yang berbeda karena singa dan harimau bisa punya anak tetapi anak tersebut tidak bisa punya anak lagi jadi Tuhan sudah menciptakan dia tidak boleh ada lagi gitu memang secara genetik sudah galaknya sama sama bisa lebih besar lebih besar lebih besar agak macam agak mahat pak agak goblok gitu pak gak serganak angker itu lebih lembut saya izin pak ini soal binatang kemarin kita kan punya badak di dunia ini 5 pak Indonesia punya 2 pak Jawa Sumatera India punya 1 kongsi 3 negara Afrika punya 2 kongsi 11 saya mau cerita ini saya mohon presiden pencanangan akhirnya mau di istana memperlihatkan semua pendek cerita kita kampanye bulan lalu pak 21 negara hadir di Singapura mau ditarakan krisis badak Sumatera 120 orang apakah ada seminar mpvpn yang salah ya. Jadi kalau misal di situ kebondraan, ada back end dan ada front end, yang penting ke back endnya ini yang salah sehingga bisa jadi hal terdiri. Bisa masuk di hitam yang lain? Iya, ini satu cap ya. Kaki dia keluar, jadi satwa itu, jadi space. Kutus ya langsung dihajar itu? Kutus, ada kucang lagi kalau finger, itu langit, itu tulang kita bisa lihat. Ini komodo-komodo yang kena matahari, pak. Pakannya nggak bagus, tidak ada matahari, sehingga jadi kayak begini. Dicorongin lagi, pak. Ini juga kita bisa lihat. Terusnya orang makannya? Enggak pak, jadi rami yang lain atas jadi mahal. Jual? Jual berikan. Lanjut, sekarang kita bikin begini, pak. Dan yang umur lima tahun, bukan yang kita punya dua tahun lagi, sama besarnya. Jual-jual itu dia baik-baik. Jadi ini eksternalik, kita rubah gini. Jadi kita rubah, jadi sekarang kita juga. Dan komodo ini satwa yang kanibar. Jadi kalau misalnya kita gabung antara yang kecil dan yang besar, dia penyiakan orang. Walaupun dia kenyak. Walaupun dia bisa kenyak. Jadi makanya yang kecil-kecil kita pisahin. Kalau di alam kan dia ruas, jadi yang kecil itu bisa kabur dan bisa manjat pokok. Ya, jadi itu yang kita bikin juga. Jadi supaya kecil harus bisa manjat. Dan kita pisahin juga. Juga naik seperti itu. Yang gede gak bisa naik lagi ya. Dan sekarang kita ukur. Dan izin pak, yang ke puluh komodo, komodo masuk saya mau antar, saya ikut loh. Sama pak Dekang. Tadi kan pak beliau. Jadi kalau laki banyak perempuan dibilang badak, kalau perempuan banyak laki dibilang komodo. Karena dia kalau satu laki gak jadi nih. Masih banyak laki. Jadi kalau perempuan yang gak naik banyak laki itu komodoro gitu. Oh gitu ya. Iya pak. Kalau lagi bilang badak, perempuan komodonya pak. Oh kalau laki badak. Oh badak itu ya. Kalau cewek itu komodo ya. Komodo itu. Tapi banyak orang gak ngapuan. Oh itu cewek itu kalau satu laki gak jadi enaknya. Kalau komodo ini susah jadi pak kalau satu. Biasa dia banyak jantan. Lanjut. Seperti yang saya sudah baca ya. Ada burung yang burung betina itu nyerong. Mesti banyak. Ada burung. Mesti nari dulu yang jantan. Nyanyi so dulu yang jantan. Mesti banyak. Mesti banyak. Karena burung apa itu saya sudah baca. Jadi ada juga sakwa macam-macam. Karena ada juga yang bisa rubah-rubah jenis kelamin. Saya juga biasa bisa rubah jenis kelamin. Menarik ya pak. Menarik banget. Jadi ini kita juga lihat kandang orang bukan. Yang sebelumnya seperti ini di sebelah kiri. Kita rubah jadi kandang lepas. Ini rubah ini semua dari duit pemasukan ikat aja misalnya. Tapi kita ada bantu pak. Slow pak. Tapi slow. Dan kalau untuk HBS yang diperlukan adalah suntikan besar. Karena. Kita tiap tahun itu 40 miliar. Eh 80. Iya. Suntik pak. Nanti pak saya sudah tulis itu pak. Tidak ada subsidi lagi. Bahkan akan terima pak insya Allah. 5 tahun setelah kita berubah. Jadi ini perubahan pakan juga kita rubah. Jadi pakan yang dulunya adalah sebelah kiri. Sebelah kiri. Ke tanah. Ke tanah. Dia agak. Agak sengit pak. Dia mau menambil lahan aja. Sekarang kita lihat juga satu-satuanya yang dulu kayak begitu. Sekarang jadi. Berasa. Ya jadi sehat. Satu-satunya juga kita jaga. Dulu gini pak. Ini kondisi air. Kita rubah juga. Dari air yang tadi. Seperti kerung kayak gitu. Kita rubah. Kita filter. Kita menggunakan filter. Filterisasi. Ini juga kondisi air. Kita rubah juga. Dulu lumpur. Sekarang kita rubah. Jadi. Kita kurangin satuanya. Jadi juga. Habis itu kita perbaiki dengan pasir. Sehingga. Karena satwa ini kan tidak boleh dalam kondisi beceknya begitu. Karena cacing banyak. Jadi mereka mudah untuk diare ya. Jadi makanya itu kondisi kerung itu lebih ideal. Jadi ini yang kita lakukan. Ini kita lihat di exhibit ini juga ditambah pohon. Sehingga. Satwa ini tadi ya. Kena hujan. Kena panas. Hujan panas. Tanpa ada atap. Itu kita repisi. Ada animal welfare juga pak. Nah. Jadi banyak orang gak peduli pak. Bukain aja. Sampai sekedar panjang. Jadi. Saya mencoba lagi. Cepat lagi jaga ragunan. Jadi. Setelah itu kita melihat dari sisi ragunan. Dari ragunan. Jadi. Tadi pengalaman kita di KPS. Bagaimana kita merema jalan KPS. Sekarang kita melihat dari sisi. Di ragunan. Kita lihat ragunan punya lahan yang sangat luas. Jadi ada 100. Hampir 150 hektare. Dan di tembok semua lagi ya. Dan di tembok semua. Dan ada jalan. Mengelilingi. Di luar ada 5 hektar pak. Iya. Tempat itu. Jadi. Apa yang kita lakukan adalah. Kita melakukan analisa. Dari lahan tersebut. Dan kita menemukan purpose nya. Lalu kita membuat bubble diagram bagaimana. Perubahan yang bisa kita lakuin. Jadi kita lihat ragunan ini kan. Dan fungsi awalnya adalah. Tempat konservasi satualian. Jadi pengembang biakan satualian. Hiburan yang terjangkau. Jadi harga harus reasonable. Tidak terlalu mahal. Lalu kita juga lihat. Edukasi. Pengenalan satualian. Lalu kita juga lihat. Fungsi ragunan adalah. Sebagai jantung hijau dari kota Jakarta. Bagaimana itu hijau. Dan juga tempat olahraga. Karena kita. Kita lihat sendiri bahwa. Disana banyak yang jogging. Banyak yang. Naik sepeda. Jadi olahraga keluarga. Dan nanti kita dapat. Terlebih itu kita dapat. Dimana parkir. Alat angin. Bermaya asap aja. Jadi fungsi ini. Kita tidak mau hilangin. Tetapi kita tetap ada. Tapi kita memaksimalkan. Pelangan yang ada. Itu yang kita lakukan. Jadi kita membuat summary. Apa aja. Kelebihan dari. Kelebihan dari ragunan. Lalu kita juga mengambil. Apa sisi negatifnya. Dari ragunan. Kita bisa lihat. Partai access. Area hijau. Dan lain-lain. Nanti kita akan masuk. Besar-besar. Dan ini kita. Kita mulai dari. Sisi positifnya. Kita bisa melihat. Public access yang bagus. Karena ada busway. Ada stasiun busway disana. Jadi pengunjung. Bisa langsung. Ngaik turun. Lalu kita juga. Melihat. Area hijau. Yang sangat bagus. Jadi. Pohon-pohon yang sudah. Developers. Yang bagus. Jadi. Nggak daerah tersentuh. Lalu. Area-area. Menarik. Seperti ini. Tetapi belum dimaksimalkan. Belum dimanfaatkan. Ratusan. Pak Hutan. Saya tadi bilang. Pak Yoso. Sampai. Halat keluar. Anggret aja ada keluar. Pak. Makani. Berbagai jenis. Terus. 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 Karena kalau kita lihat. kondisi. Kita lihat dari kondisi ini. Yang kasihan adalah. Ini kan. Lorong yang kayak gak ada apa gitu ya. Jadi pengunjung juga berjalan disana. Rangkut. Pakut juga kan. Rangkut juga kan. Rangkut juga kan. Pakut juga kan. Jadi. Rangkut juga kan. Di luar. Daerahnya luas. Tapi. Banyak. Daerahnya sepi. Banyak-banyak. Banyak. Banyak. Dan kondisinya sepi. Karena. Di ujung-ujung. Orang juga. Tidak ada rute yang jelas. kemarin pak kita tinjau yang mau dibikin nancur watebok apa itu pas pak, pernah gajah di situ di kata betul, tempat watebok kebisingan, harus ada pak, tapi tempatnya pak, jadi yang profit perintah saja pak, harus kita digagakan dan kita punya satu-satunya sponsor lho pak, yang ada gorila dan segala, gak ada di republik indonesia, bahkan negara lain pun sulit jadi koleksi satwa yang menarik kita lihat di ragunan ini, mempunyai koleksi satwa yang cukup menarik juga lho banyak air, jadi banyak danau-danau yang bisa dimanfaatkan, itu juga menjadi sisi positif lho dekat dengan kota jakarta, dibanding tempat wisata lain, itu hanya ancol yang dihargai jadi kalau ada yang bilang tidak layak, karena tengah kota itu bohong itu, karena di Jerman, di Inggris, di negara lain itu di tengah kota kebun minatang, tapi kebersihannya dijaga, limbahnya dijaga, dikelola dengan baik gitu, itu di negara-negara maju itu pun di tengah kota kebun minatang hanya karena... iya pak, iya pak iya pak, iya makin bagus pak ini nanti terpisah pak, untuk masyarakat, hiburan layak, mendidih dan terjangkau ada saya taruhnya pak, terang fungsi dan banyak orang gak tau di dunia ini yang lahir duluan keluar orang warna penghuni pertama alam semesta baru, kita manusia hanya karena kita dikasih akal budi yang paling pandai dari Tuhan, kita bantai kita ini ada satu ulian juga kita yang bantai datang ya kita lupa pak, ada yang kadang ngadu lanjut jadi lalu tadi adalah sisi-sisi positif dari ragunan, sekarang kita lihat dari sisi negatifnya bahwa kesannya old kan ya, kesannya tua dan kondisi airnya juga kirim ke IP ya kita kirim ke si kota gitu, selalu dia pikirkan gimana itu pokoknya sama dengan taman safari apa dengan hancor gitu kan itu rencana kita kalau kerjasama kita gak pasal harus dunia ya kita kan nanti bisa jadi 100% membidikan sekolah jadi bersih orang datang dengan waktu lanjut ya jadi ini ekshibit-ekshibit yang gayanya tua kan ya jadi tidak menarik lagi mau ada begini lalu kita lihat tuh kandang-kandang seperti ini ini bisa tersesat ya ibu sudah oke iya ini kandang-kandang ini kan ini kandang-kandang style kan old gitu ya sekarang gak ada pak lalu kita lihat desain ini harimau putih yang kita lihat terlalu banyak beton terlalu banyak besi Tidak ada peneduhan yang cukup Dan yang kita harus tahu Harimau ini Satwa yang tidak suka Panas Terutama harimau putih Lalu ke matahari langsung Dia tidak suka Jadi kita tahu Ini karena kita training harimau Kita tahu bahwa dalam kondisi panas Dia susah sekali training karena dia tidak comfortable Jadi kita lihat nih Pemenju tapi tidak pilih Pemenju itu panjang eropak bersih Dia nampak duduk Kapan dia terduk Ini penampung Seperti tidak bertuat gitu Iya dan kita lihat di singaknya Sendirian juga Sendirian lalu dalam kondisi fisik yang Mungkin putih darah lagi sih Kalau saya lihat dalam Sekitar Lalu mungkin kurang saya tahu Lalu mungkin Mungkin kurang service access Jadi kita lihat dari rumah orang juga di dalamnya Rumah orang Dan kita juga lihat ini Ini staffnya yang lagi bekerja Tapi dia harus melewati area pengunjung Gitu Biasakan kalau misalnya Di satu tempat hiburan Kita pasti bikin front end Dan back end Dimana karyawan kita Staff kita kalau pulak balik Tidak mengganggu sama area pengunjung Jadi Lalu jalan utama yang Banyak cabang Hingga pengunjung pun bingung Untuk Mau kiri Mau tanah Itu gitu Jadi banyak area-area begini Di ragunan Karena luasnya sangat luas Dan tidak maksimal Lalu banyak exhibit yang duplikat Kayak gajah di belakang Gajah di depan Di beberapa tempat Menurut saya malah Exhibit gajah di belakang Jauh lebih bagus daripada yang depan Tetapi tidak dipakai Karena Di belakang Dan pengunjung tidak sampai ke sana Lalu kita juga lihat ini Duplikat exhibit juga Jadi ini Kasuari 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 Banyak sekali kasuari Berjejer Kasuari itu tidak kita berdua Pak Bunuh-bunuh ada orang itu berantem Kecuali musim kabin sementara Jadi kita lihat Area parkir yang ini Jadi area parkir kita yakin Sangat-sangat kurang Betul Ini masih jadwal pemilaya lagi ya Parkir Kita mau bikin Pak Lebih kurang 5.000 kendaraan 10.000 Dibutuh sepeda motor Jadi total macam di luar Pak Ditingkatan Itu ada kita Jadi total ya Kualitas air Kita lihat Air yang ada di sini Ini langsung masuk ke Kandang Ipo Kudanil Jadi kita lihat Tidak di filter Tapi langsung masuk Itu Itu juga Seharusnya tidak boleh Karena membawa penyakit Di luar negeri itu Pak Buayanya macam Rakuani Pak Yang di Australia Sudutupan Mesti Setelah ini Meninggal Bersih Pak Lalu kita juga lihat Jualan-jualan dia Seperti ini Ini nanti di koordinat Dikasih Empat Dikasih air Dikasih listrik Hingga tidak Jorong-jualannya Dan layak Orang-orang makan Jadi Di KBS Kita menemukan Bahwa Pakan satwa Dagingnya dipakai Jualan-jualan Evaluasi Ini adalah kita memecah Opsi Yang dua option Jadi Kita mau ada naik safari Kita mau ada zoo Kita mau ada green park Dimana Pembelajaran mengenai hijau Tentang Water treatment Tentang Studi lingkungan Ya Studi lingkungan Lalu juga Ada team park Ada permainan Ada water park Ada service access Ada area makan Fine dining juga Yang Karena beberapa lokasi Menurut kita Sangat menarik sih Sangat menarik Jadi Ada segitu sih Ya Jadi ini kita lihat dari Apa yang bisa Apa yang kita ingin lakukan adalah Memaksimalkan ukuran tanah Subsidi silang Subsidi silang itu gimana konsepnya Jadi Jadi Kita bagi Kita naikin juga Sedikit 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 Untuk yang masyarakat Karena kalau tidak Mereka tidak ada nilai Kalau murah Tapi murah Sangat murah 15.000 15.000 15.000 Di Siantar kita Sekarang Kita juga berapa ya Ini 4.500 4.500 4.500 4.500 Saya izin Pak Di Siantar itu dulu Mungkin bergerak di dunia Pak Saya ambil lalih Bismikan Presiden Jadi kebun pendatang Toladan Hanya 300 Sejenek Karena Lebaran atau tahun Hari tertentu Bisa 25.000 Orang lebih 1 hari Bayang hebat Tapi sekarang Bersih Teratur Jadi yang ada Lider Jadi memang Kalau di tahtal Jadi bisa kita nanti 5 tahun Target kita penataan Sudah itu Sudah profit sharing Kita dengan pemerintah dapat Subsidi silang Kita Sudah di lingkungan apa Kita tidak putih bayaran Anak-anak tinggal Jadi biar Cinta lingkungan gitu Jadi ada Dampak disini ada Pak Peran fungsi kebun binatang Tribunan layak Mendidikan Atau Benteng terakhir Waktu punah asak Kebun binatang Hari mal lebih banyak Digita mungkin Sampai kita kasih pil keluarga perencana Lahir-lahir-lahir Kita bingung Pancangnya Iya Pak Kandangnya sekitar 1 juta Makannya sekitar 10 kg atau hari Di mana kalau terus Orang gak hari Kalau mestinya hutang Yang kasih satu pulau Kalau kita 4 juta Dia ke kampung Diambil ayam Karena lebih biasa Dikasih dia kira dia punya Dibunduk-dibunduk Dia gak bisa Pak Dia makan oleh berarti ya Gak Dan lompat aja beda Pak Kalau dia dari liar Kita mesti bikin air 8 meter Gak bisa Gak bisa lompat Kalau yang kita pihara 6 cukup Pak Dia udah pasti gak bisa lompat Karena dia belum seliar Segesin yang diutap Apakah kalau pihara macen Gak ngeri Gak ngeri Bisa dimakan di rumah Gak ngeri Ada cium juga Pak Tujuh jahitan Dan juga sikit Macem gitu ya Padahal Ada sakit aja gitu Dinak jir tiba-tiba Tidak Dampil yang paling lakar Itu Pak Yang sifil orang yang dipegas Kan kena ininya Pak Cacat Berapa puluh tahun Di rumahnya ada harimau Kan pendidik Itu benar Nanti saya ada Ada beberapa foto yang cukup menarik, bagaimana keyboard kita bisa dekat dengan Rimaun. Coba dikit, nanti coba dikit ya. Ada bagus Pak. Yang Bali kita bawa Presiden Indonesia. Jadi kalau Bapak Lipul ada hotel di sana Pak, bisa makan ada kaca segini di samping kita singa. Jadi ini exhibit yang kita bikin di mana kita bisa melepas satwa. Dan ini kan memang bus, tetapi kita juga bisa melihat untuk exhibit biasa di mana pengunjung bisa melihat kondisi alamnya seperti ini. Jadi kita membuat tematik ya. Lebih menarik, posisi penanaman juga kita percantik. Lalu ini yang kita bikin Badu Penguin, exhibit Penguin. Kita membuat tapal ini dari bikinan. Itu meniklain Pak. Ya stop, stop. Lanjut Pak. Bagaimana orang dekat, nanti apa Pak? Bisa dekat gitu sama Penguin. Jadi timurnya saya cinta Pak. Jadi yang kita mau cipta. Ini di tahun safari. Ini di Jawa Timur. Tapi di Cisarwa juga ada ini. Di Cisarwa juga ada. Tapi di situ di luar Pak. Ini mau bicarakan seramanya nih? Bukan. Seramanya ya, Pak. Tapi ya Pak. Banyak yang bagus sekarang Pak. Di sini ada banyak majalah. Lanjut. Jadi kita bagaimana menciptakan bahwa satwa itu bisa dekat dengan pengunjung. Jadi bukan hanya kita lihat satwa dari jauh tapi kita bagaimana membuat interaktif. Jadi satwa itu bisa bermain, bisa dideketin seperti ini. Masalah input Menteri Kota kan hampir ditutup semua Pak. Lupa-lupa. Sayang juga. Karena ada satwa Amerika yang muda blacklist yang muda diusir di Amerika. Di sini dia jual cerita. Hampir bahaya. Ini exhibit harimau putih yang kita bikin di Bali. Kita bisa lihat bagaimana bisa dekat arah pengunjung dengan harimau. Ini yang gak bisa lompat. Jadi kita bisa lihat. Makanya turis-turis asing pun merasa ini wow. Bisa beda gitu. Yang unik ya. Bisa dekat ya? Ya silah. Ini gak bisa lancat itu. Ada ratafair. Ada paca juga. Ada paca. Ada paca. Ada paca. Ada paca. Ada paca. Dan ini kita juga lihat harimau. Dia misalnya dengan indian itu. Ada indian mereka. Kita bisa mengatur untuk si harimau. Di posisi yang kita inginkan. Seperti di sini. Jadi. Nah. Jadi kita mengatur bagaimana pengunjung itu bisa tertarik dengan satwa ini. Pengunjungnya di rumah itu Pak. Lalu ya pengunjungnya di rumah itu. Lalu kita lihat bahwa di setiap exhibit kita juga ada kandang lepas, kandang belakang. Karena satwa ini tidak semuanya bisa digabung. Jadi pasti kita perlu daerah belakang yang bisa kita lepaskan kayak begini Tapi ada aturan 3x3x3 Ini komodo yang kita bikin Kita bisa melihat bagaimana kita bisa membuat exhibit ini seperti di alamnya Dan menarik, ini pengunjung bisa lihat dari jarak dekat Ini harimau, kita bisa melatih harimau kita untuk jadi seperti ini Jadi hati-hati deh, kalau ke puluh komodo maaf ya Kalau perempuan lagi datang bulan, hati-hati dia, penciumannya itu memang diserang itu Saya nggak percaya dari luar itu dua-dua waktu di KBS Pondok, yang tidur pada bangun itu komodo semua Tapi nggak, karena mereka di luar monton kan di KBS Itu nggak boleh, orang ketang bulan itu dekat Maka sekali dia kalau komodo, lanjut lah Jadi keeper kita kita latih bagaimana keeper itu dengan satwa Itu bagaimana kita juga bisa mengatur satwa-satwa kita untuk di posisi-posisi yang Benar ini kucing banyak, kucing besar Pak Saya ada satu nggak dikasih daging mentah Pak Daging ayam, goreng, nasi, kebek sekarang Jadi dia dalam, main di rumah Sekarang taruh kuburni menandang, nangis deh kalau kita lewat, minta main-main Bisa kan ya Pak? Minta main-main Bisa biasa di rumah ya Bisa di rumah Dia kucing, kucing besar Cuma kita kan ngeri Pak Tapi satwa itu kan Harimau ini, dalam satu hari dia kalau di alam dia harus jalan 8 kilo per hari Per hari dia jalan 8 kilo Maka di kebuah binatang kita harus membuat aktivitas yang membuat dia bakar energi juga Itu manajemen satwanya di situ sebenarnya Jadi kesulitannya biasanya di situ Bagaimana kita membuat satwa kita terus aktif Supaya dia juga bisa membuang energi sama seperti dia jadi habitat Bisa ruangan kan? Nggak laku Safari malam? Jadi kita bisa bikin safari malam Kondisi malam seperti ini Romantik gitu ya Jadi juga untuk staff internasional, turis bisa jadi turis destination Jadi kita sangat-sangat experience Dan kita dapat bekerja sama untuk masyarakat Kita dapat bekerja sama untuk masyarakat We are evolution Tapi masih kasih tau aja Dia udah target apa-apa berapa lama Itu yang menarik Karena kita all out nih Pak Bangun dedung, sampai nanti Kalau memang ingin lah ya Rencana biar 250 Sudah saya tulis Ini tahap awal Saya, Pak izin, Pak Singkat aja Tapi saya tulis Pak Nanti KPBD Nggak untuk beratkan KPBD lagi Kita akan memasukkan dalam kelas-kelas dunia Pak Terus ada Kita like proposal Ada gitu-gitu Di itu Nah itu Saya sama Pak Tony langsung Nge-bikin Pak Ternyata Nggak apa-apa Merekreasi Jadi nggak bisa sepasal Semua jelas Yang ada di sini Kita tulis Pak 250 miliar Ini nanti bisa kita Siantar 30 tahun Berarti ini di Sopi juga Ini untuk Pak Ya Ini yang mengenai apa tadi Pak Oh iya Kalau mau jangan-jangan satu hari kita ayo Pak Berangkat lagi Bagus Pak Ini bagus Bangkok luar biasa Pak Satu lagi ada amanah Dulu 15 tahun saya bawa mereka ke Pak Tiosoli IP, IP, IP Bukri, Pertuna, segala macam Mengenai mengatasi banjir sini Pak DKI Tapi nggak ada tindakan Mereka satu-satu minta waktu Untuk memperkenalkan Itu mencegah banjir Pak Itu pakar-pakar Yang udah kelas apa-apa Ada puluh tahun Profesor itu Yang dikapan bapak-bapak Jadi ini saya tinggal Saya terima kasih sekali lagi Pak Mudah-mudahan Saya lanjut Dan saya di dalam kembali Terima kasih ya Pak 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 Terima kasih 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 Terima kasih